Gunjang-genjing nama koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024 sempat terjadi setelah Demokrat memutuskan hengkang. Namun kini Nasdem memastikan bahwa nama koalisi pendukung Anies Baswedan tidak akan berubah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memastikan koalisi perubahan akan tetap menjadi nama koalisi pengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ali selesai melakukan pertemuan dengan elit PKB dan juga Ketua Umumnya Mohamin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, Gondang Tia, Jakarta Pusat, tepatnya pada Rabu 6 September 2023 kemarin. Ali mengatakan bahwa perubahan tak pas jika diklaim hanya milik partai politik tertentu. Ali pun menyebut bahwa narasi perubahan juga lekat dengan partai Nasdem sejak lama. Selain itu, Ali menilai jika narasi perubahan tidak dapat diklaim menjadi gagasan yang bersumber dari parpol tertentu. Menurutnya Nasdem juga membawa narasi perubahan sejak pertama kali didirikan. Diketahui sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan meminta poros pendukung Anies Baswedan untuk mengubah nama koalisi. Permintaan tersebut dilayangkan selesai PKB masuk dan Ketua Umum mereka Mohamin Iskandar menjadi cawapres Anies. Syarif mengklaim bahwa ide nama perubahan untuk koalisi pendukung Anies Baswedan itu berasal dari Partai Demokrat. Sehingga tema misi perubahan tersebut akan tetap dibawa oleh Partai Demokrat. Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar atau Caimin menjawab singkat soal isu penjegalan dirinya sebagai cawapres. Tangkapan itu disampaikan Caimin saat mengunjungi kantor DPP Partai Nasdem di kawasan Gundangdia, Jakarta pada Rabu 6 September. Diktawi isu muncul seiring dengan adanya pemanggilan Caimin di KPK. Caimin dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi saat dirinya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi bagi tenaga kerja Indonesia. Pemanggilan Caimin di KPK itu disebut sebagai upaya penjegalan dirinya maju sebagai cawapres Anies. Pasalnya, Caimin dipanggil KPK selesai mendeklarasikan diri sebagai pendamping Anies Baswedan. Caimin menjawab singkat saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait isu penjegalan itu. Ketua umum PKB itu hanya menjawab bahwa dirinya tidak tahu apakah pemanggilan itu ditujukan untuk menjegal karir politiknya atau tidak. Dirinya hanya menyampaikan bahwa akan menghadiri panggilan pemeriksaan dalam kasus tersebut. Caimin menyebut bahwa pemeriksaan dirinya merupakan hal biasa. Apalagi Caimin menyebut bahwa dirinya dipanggil KPK dalam kapasitas sebagai saksi. Sekjen PKS akan pertama-tama kita pada hari ini untuk berdiskuti pertama-tama. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tidak ikut hadir dalam kunjungan Ketua Umum Partai Kepanggitan Bangsa atau PKB, Muhaymin Iskandar alias Caimin di Nasdem Tower, yakni di Gondang Diam, Menteng, Jakarta pada Rabu 6 September 2023. Adapun belum diketahui apakah PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB mengusung pasangan Anis Caimin di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Di situ ia mengatakan sedianya Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habshi ikut hadir di Nasdem Tower. Ali kemudian menyinggung kemungkinan PKS akan bergabung dengan koalisi Nasdem dan PKB. Pasalnya PKS menyatakan tetap mendukung Anis Baswedan Capres setelah deklarasi berpasangan dengan Caimin. Sebagai informasi diketahui seharusnya PKS ikut hadir bersama PKB untuk mengunjungi Nasdem Tower. Namun berdasarkan pantauan Tribun News di lokasi hingga pukul 15 lebih 52 waktu Indonesia Barat, rombongan PKS tak kunjung datang. Sementara rombongan PKB yang dipimpin Caimin sudah datang sejak pukul 14 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Mengenai PKS sedianya dari kemarin kami berkombinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama, perlu kemungkinan PKF menggabung. Saya pikir kita semua teman-teman media sudah menikmati. Beberapa hari lalu, aku berapa jam setelah deklarasi, Parti Kementerian Sejahtera telah mengumumkan Pak Anis Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya, mengenai Jawa Pres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Kementerian Sejahtera. Saya pikir itu kita menunjukkan sangat dan menghormati. Kami berharap sekali bahwa dalam waktu tidak terlalu lama, Partai Kementerian Sejahtera akan memutuskan Caimin sebagai calon kewati. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, berharap Partai Kementerian Sejahtera atau PKS segera mendukung Cawapres Anis Baswedan, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaymin Iskandar alias Caimin. Harapan itu diungkapkan Ali selesai menerima kunjungan Caimin dan sejumlah kader PKB di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pada Rabu 6 September 2023, diketahui dalam kunjungan tersebut, PKS terpantau tidak ikut hadir. Adapun, Caimin sendiri datang sekirap pukul 14.30 WIB, yakni setelah kedatangan para pengurus PKB lain, seperti Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait, Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, dan Ketua Majelis Yura PKB, Maman Imanul Hak. Sementara itu, Caimin tidak mau menanggapi soal tidak adanya perwakilan PKS dalam pertemuan hari ini. Sebagai informasi, sebelumnya diketahui, Anies Baswedan dan Caimin resmi mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 2024. Deklarasi pasangan Anies Caimin ini diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdam Surya Paloh di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Tidak. Terima kasih atas kesempatan waktu yang disiapkan oleh kawan-kawan media untuk meliput kesihatan silaturahmi yang dilakukan antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasen, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Maksa, dan juga Insya Allah Partai Kebangkitan Sejahtera yang sedang ditunggu kehadirannya. Pertemuan hari ini adalah silaturahmi setelah selesai deklarasi pasangan calon Pak Anies Baswedan dan Bapak Muhailin Iskandar. Tentunya tujuan dari pertemuan hari ini adalah mengkonsolidasikan membangun konsolidasi internal setelah pasangan calon ini di deklarasikan untuk menyiapkan konsolidasi pemenangan 2024. Saya pikir bisa yang pengantar dari saya saya silakan Pak jawab ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, kalian siang, kalian siang untuk kita semua bersama-sama Terima kasih.